Halo penonton setiap Tekin Asia Games, kembali lagi bersama saya Kevin dalam rangkaian acara Tokyo Game Show 2015 dan untuk hands-on game kali ini saya mencoba sebuah game yang mungkin akan cukup terkenal di kalangan niche gamer JRPG. Game tersebut adalah Tokyo Zanadu dari Valkom. Kesan pertama saya begitu menyentuh dan memainkan game ini adalah, wow ini adalah Ys. Ys dalam bentuk yang lebih modern. Secara gameplay, ya game ini terasa seperti Ys klasik dimana kamu akan mengendalikan seorang karakter dalam sebuah dungeon yang nantinya kamu bisa mengubah-ubah karakter tersebut secara real time. Dan dari gameplay yang saya cicipi, secara keseluruhan saya tidak bisa lepas dari pikiran bahwa game ini adalah sebuah seri Ys dalam bentuk lain. Tentunya ini hanya baru dari bagian gameplay saja, dari bagian cerita pasti memberikan sebuah paradigma yang baru, namun saya sendiri tidak bisa mencicipi ceritanya karena ya ini baru demo. Kalau urusan visual, dari apa yang telah saya perhatikan, saya bisa bilang saya suka dengan visual yang dihadirkan Tokyo Zanadu karena menghadirkan visual seperti layaknya anime tapi dalam bentuk 3D. Oke, mungkin sedikit balik ke gameplay, gameplay yang dihadirkan memiliki mekanisme seperti gunting batu kertas seperti Ys yang pada umumnya sudah pernah dimainkan oleh kita semua. Beberapa musuh hanya akan lebih efektif dikalkan oleh karakter tertentu dan ada beberapa puzzle yang harus diselesaikan oleh karakter tertentu juga, kalau saya tidak salah. Namun kalau mau lebih tepatnya, sudah pasti kita harus menunggu game ini sampai rilis dulu. Belum ada info mengenai versi bahasa Inggris tapi saya yakin kalau game ini bisa muncul dalam versi bahasa Inggris. Itu saja dari saya, jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe channel TechInnesiaGames. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!